Pertama, siapkan logo Depok yang sudah tidak ada backgroundnya seperti ini. Kemudian, siapkan logo SMP14 Depok yang backgroundnya juga sudah tidak ada. Selanjutnya, siapkan gambar kalian yang sudah terhapus backgroundnya. Selanjutnya, buka aplikasi Pixel Lab setelah kamu install. Ikuti video tutorial ini supaya kalian bisa membuat poster seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak sekalian pada hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat poster sederhana. Poster sederhana ya, menggunakan Pixel Lab. Kalian sudah menginstall Pixel Lab di handphone yang masing-masing ya, tombol P ya. Nanti muncul seperti ini. Ini ada new tag-nya dihapus. Caranya, caranya di pojok kiri ada gambar bug sampah, klik. Lalu dihapus. Selanjutnya, di atas itu ada tanda plus. Kita mau buat teks. Klik tanda tambah. Klik teks. Muncul teks baru. Di pojok kiri ada tanda pensil. Klik gambar pensil. Gambar pensil lagi. Hapus. Kita ganti dengan S M W N 14 Depok Selesai. Oke. Lawa ke bawah. Kira-kira. Nah, di bawah itu ada huruf A, ada segi 6, ada kotak menempuk. Kalau untuk mengedit huruf, klik huruf A. Nah, huruf A. Kita ke bawah kan, atau geser ke kiri atau ke kanan, kita cari. Nah, ini ada AB PON. Klik AB PON. Cuma kalau di sini, hurufnya nggak kelihatan. Kalau di handphone kamu kelihatan. Karena ini saya menggunakan komputer. kita cari huruf yang cocok ya kalau yang ini lalu klik oke nah kalian boleh menggunakan huruf yang lain ini huruf ini kalau pengen lebih besar kalian geser-geser gini ya alatnya nih misalnya ukuran cari ukuran ukuran ini ada tetek ukuran klik kalau pengen lebih besar digeser ke katan ini kudesaran nah kira-kira gini ya udah yang dikit tinggal digeser-geser aja ini mau ke atas mau ke ini terserah kalau udah klik checklist klik checklist nah kalau pengen mengganti warna ini kan putih mau diganti warna apa tuh tadi ini ya kalau mengganti warna klik ada cat tumpah ada tulisan warna klik mau dikasih warna apa tinggal geser-geser ini misalnya warnanya biru nah klik biru kalau udah selesai klik checklist checklist terus tulisannya kita pengen ada garis lean ya misalnya warnanya putih atau merah atau apa geser-geser aja ini nah cari garis sisi itu yang lingkaran klik garis sisi nah ininya kita aktifkan tuh kita kasih warna putih misalnya geser-geser aja mau warna apa jadi terserah saya kasih warna putih nah terus geser lagi ke bawah ini ada garis ini geser-geser tuh mau berapa besarnya kalau udah di checklist kemudian kita masukkan gambar kita gambar kita yang atau ya gambar kita boleh gambar kita yang sudah dihapus backgroundnya cara masukkan ini klik tanda tambah di atas klik tambah klik dari gallery nah misalnya saya pilih yang ini ini ya lalu klik checklist yang bawah checklist nah foto itu membesarkan tinggal geser-geser aja nah kira-kira segini besarnya nah ini hurufnya hurufnya ketutup dengan gambar bagaimana caranya ini di atas ada gambar ada gambar segi 4 numpuk itu lapisan namanya layer yang ini nah ini ini di klik ya klik nah disini ada gambar orangnya itu ada titik 1 titiknya di klik titiknya di klik tahan bawa ke bawah biar dia ada di bawah nah sekarang klik lagi tumpukan kotak itu sekarang tulisan SMP 14 nya sudah ada di atas bawahin lagi boleh kira-kira terus kita tambahin tulisan saya cinta saya cinta SMP 14 nah supaya gambar ini gak gerak-gerak kita bisa menggemboknya nih digembok aja ya supaya ini tulisan juga jangan gerak-gerak ini kita gembok caranya gimana ini ada tumpukan segi 4 numpuk tadi itu yang ini di samping kiri tanda plus tuh ini ada gambar gembok tuh di klik di klik nah sekarang sudah diapain aja gak gerak nanti kalau mengembalikannya tinggal di klik lagi gemboknya dibuka bisa lagi digerak-gerak tuh bisa kita gembok gambarnya kemudian kita buatkan tulisan saya cinta klik tanda tambah pokoknya kalau mengapa-ngapain kita klik tanda tambah teks tanda teks ya ada teks baru klik tanda pensil klik tanda pensil lagi seperti biasa dihapus dulu saya cinta selesai oke waksin hurufnya mau diganti kalau klik huruf nih cari ini ya ini geser-geser yang itu ada di bawah nah ini ab pon klik ab pon mau pakai huruf yang mana saya cari aja disini nah misalnya oke so kalau nggak setuju terus lagi pon ya ab pon lalu kita pilih yang ini misalnya oke kalau kurang besar ukuran kita klik cari ukuran ukuran nah ini ada tetek ukuran klik begini dikit klik checklist klik checklist kurufnya diganti dengan warna apa dikasih warna nggak ada warna ya klik warna mau dikasih warna apa kalau yang merah checklist nah pinggirnya mau dikasih apa tadi ada gambar lingkaran dari sisi klik dari sisi aktifkan lampunya warnanya mau warna apa misalnya ini atau putih atau biru muda boleh ini selalu digeserik bawahnya checklist orang pun bisa dikasih garis caranya dibuka dulu tadi lemboknya klik disini lemboknya dibuka dulu nah kalau orangnya diklik disini jangan huruf A yang di bawah ada huruf A kita segi 6 cari dari sisi aktifkan lampunya nah coba kamu lihat itu saya mau warna apa pinggirnya warna putih misalnya biasanya semakin kanan sangat tebal kanan tebal-tebal ini kerasi gini ya di checklist selanjutnya kita gembok lagi klik disini gembok saya cintanya digembok klik lagi tumpukannya kita tinggal masukkan logo depok dan logo SMP14 klik tanda tambah klik dari galeri klik logo depok klik checklist ini kebesaran kita kecilin mau ditoar dimana terus klik tanda tambah klik dari galeri kita cari logo SMPN14 mungkin kalau baru dimasukkan itu ada di ada di ada di baru-baru ini klik checklist kebesaran hari disini nah ini udah kita gembok lagi klik disini gembok gembok klik lagi lapisan backgroundnya misalnya kita pengen ganti backgroundnya kita pengen ganti ini di bawah ada lapisan kotak klik nah ini ada transparan klik transparan misalnya udah cocok warna ini gak apa-apa ini pengen nop aja transparan kita misalnya pengen ganti dengan warna yang lain klik tanda plus ini ada bentuk klik bentuk ini geser sampai mentok geser sampai mentok geser sama mentok tutup semuanya tutup semuanya lalu checklist checklist nah ini kan hilang jangan kaget tanda ini tumpukan kotak klik ini pinggirnya di klik di bawah ke bawah jadi di taruh di paling bawah klik nah warnanya nah klik ini segit enam warnanya di klik ini ada warna ya ini yang yang bawah yang segit enam klik warna aktifkan nah ini ada warna ada tinggi klik tinggi itu ada pilihan ini terserah kalian lah mau warna apa misalnya gini ada gradasi ya atau yang begini atau gini nah kalau udah di checklist checklist poster sudah selesai kalian boleh menyimpan kalau kalau ntar misalnya ada perubahan caranya ada gambar diskette di samping kanan plus ada gambar diskette klik simpan proyek dulu kasih nama poster posterku nanti ada di galeri ada di pixel lab di sebelah kiri bawah nanti ada proyek klik selesai sudah diset nah bagaimana bagaimana gambarnya supaya nanti bisa dikirim ke guru seni budaya atau ke teman atau kemana nah ini ada gambar bagikan gambar setelah plus ada tanda diskette ada tanda link klik link nah mau ukuran berapa gitu misalnya ya kira-kira seginilah simpan ke galeri klik nah gambar ini sudah selesai dan ada di galeri nanti dibagikan ke whatsapp atau dikirim lewat google phone nanti ada tugasnya bisa juga langsung kalian klik linknya klik bagikan nah bagikan kemana ke whatsapp whatsapp siapa ini misalnya klik jadi selesai demikian cara membuat browser serhana menggunakan pixelate selesai selesai selamat menikmati